Intro Lucu, mengemaskan, langka dan bulunya yang indah Siapakah dia? Dia adalah Snow Leopard atau Macan Tutul Salju Masyarakat Asia Tengah sering menyebutnya hantu pegunungan karena mampu menjelma di antara rumput dan bebatuan Mereka telah berevolusi untuk hidup di beberapa kondisi paling keras di bumi Macan Tutul Salju memainkan peran kunci sebagai predator puncak, indikator kesehatan habitat dataran tinggi mereka, dan menjadi indikator penting dampak perubahan iklim di lingkungan pegunungan Jika Macan Tutul Salju tumbuh subur, begitu pula spesies lain yang tak terhitung jumlahnya dan reservoir air tawar terbesar di planet ini Akan tetapi, kini keberadaan mereka terancam punah terutama di pegunungan terjal di Asia Tengah karena perusakan habitat, perburuan ilegal dan lain sebagainya oleh manusia Macan Tutul Salju memiliki ciri khas bulu yang indah dan juga dapat berkamuflase yang sangat luar biasa Mereka tergolong sebagai hewan yang suka menyendiri dan pemalu meskipun memiliki taring dan berkuku tajam Apa jangan-jangan mereka hewan introvert? Habitat Macan Tutul Salju meluas melalui 12 negara di antaranya, Afganistan, Bhutan, China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan Uniknya, Macan Tutul Salju lebih menyukai medan yang rusak berupa tebing, singkapan berbatu, dan jurang Jenis habitat ini memberikan perlindungan yang baik dan pandangan yang jelas untuk membantu mereka menemukan mangsa dan menyelinap di atasnya Macan Tutul Salju dikategorikan sebagai hewan pelancong tunggal alias solo karir karena sering menyendiri dan sangat sulit ditangkap Mereka cenderung aktif ketika fajar dan menjelang senja Wah pecinta sunrise dan sunset nih nampaknya, Macan Tutul Salju menguasai wilayah atau daerah jelajah sekitar 1000 meter persegi Dan rata-rata daerah jelajahnya mencakup pegunungan yang gersang dan tandus Selain memiliki ciri khas bulu yang indah, Macan Tutul Salju juga mempunyai fitur fisik yaitu Tinggi, 55-65 cm atau 22 hingga 26 inci Panjang tubuh, 90-115 cm atau 36 hingga 44 inci Dan, panjang ekor, sekitar 100 cm atau 40 inci Memiliki bentuk cakar kaki yang tebal seperti sepatu salju alami Macan Tutul Salju memiliki kamuflase yang sangat baik berkat bulunya yang putih kabu-abuan dengan bintik-bintik gelap dan mawar Sehingga dari bulunya tersebut mereka sangat cocok untuk suhu yang sangat dingin Cara mereka berkomunikasi adalah dengan meninggalkan tanda lanskap yang akan ditemukan kucing lain Mereka mengikis tanah dengan kaki belakangnya dan menyemprotkan urin ke batu untuk menandai wilayah mereka atau bisa juga untuk menemukan pasangan Ketika mereka berkembang biak pada musimnya lalu menghasilkan anak Tahukah kalian bahwa yang mengasuh sepenuhnya anak-anak mereka adalah induk betina Sang ibu akan selalu rajin membesarkan anak-anaknya sendirian, menyediakan makanan dan tempat tinggal untuk anaknya Lakinya kemana nih, nyari istri baru Macan Tutul Salju mengeluarkan suara seperti halnya keluarga kucing lainnya yaitu mendengkur, mengeong, mendesis, menggeram dan mengerang Namun, Macan Tutul Salju tidak bisa mengaum karena fisiologi tenggorokan mereka Dan malah mengeluarkan suara tiupan yang tidak agresif yang disebut cuf Di penangkaran, Macan Tutul Salju diketahui hidup selama 22 tahun Kehidupan di alam liar jauh lebih sulit, sehingga harapan hidup Macan Tutul Salju liar lebih mungkin 10 hingga 12 tahun Apakah kalian suka dengan satu hewan yang mengemaskan ini? Mereka dilindungi, tapi tenang Karena dari berbagai sumber media rata-rata membuka penggalangan dana untuk hewan tersebut agar mereka tetap hidup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!